Mulai, bahkan, dia diarik. Nah, terus, karena sesangkin saya takut, saya bawa ke bidan. Berharga dirujuk ke rumah sakit. Kami ke bidan, bidan mengatakan 24 pertama. Terus, langsung ke rumah sakit. Jangan kasih tahu bahwa kamu sudah ke bidan. Sebab nanti di rumah sakit, mereka tidak akan mau menangani dia. Oke? Bekerja lagi berpikiran, anak yang tiga orang ditaruh kemana? Ditinggalkan di NUKU. Dan itu tidak mungkin. Dan saya terhormat, abang mati, saya katakan, saya titip anak di rumah anak. Dari, abang mati, makan. Dari, abang mati, makan. Kami pergi, berakan. Saya suruh beres-beres. Ya, puji Tuhan, sampai di rumah abang mati, akan menitip anak yang tiga orang. Dan puji Tuhan, anak-anak yang tiga juga tidak rewet, makan. Dan kami, malam itu pas jam sembilan. Kami sampai ke malaman tiga. Dan langsung kami ke rumah sakit, kali terus baru. Nah, puji Tuhan, ketika kami sampai, waktu masuk di bidan, lagi suruh kami mendaftar. Kami mendaftar. Ketika sudah mendaftar, bahkan dikatakan tunggu dokter, khusus spesialis kandungan. Itu namanya dokter Yusuf. Nah, seterusnya dikasih di depan, katanya, nanti Pak, kalau ini hanya rujukannya, ini radiologi maksudnya, ini hanya sebatas untuk pemeriksaan. Terus kalau nanti, itu contohnya dia lahiran, itu tidak pakai BPJS, terus saya katakan. Terus yang dikasih puskesmasi itu, menunjukkan dari mereka itu. Dan semua pesen itu, tidak pernah langsung masuk kamar dulu, tetapi harus lewat IGD dulu. Itu perkataan saya. Bahkan kasir itu, dia suruh menjelaki, bahkan saya akan, kami mau aduk mulut, bahkan saya akan mengatakan baginya. Oke lah. Nah, terus, kalau begitu caranya Pak, bagaimana solusinya untuk istri saya? Nah, katanya, kita tunggu, bahkan apa yang dipernyataan daripada Dr. Yusuf dan Timur? Nah, karena Mama Marvel juga diarek, bahkan dia mencerit, bahkan, dan, ya puji Tuhan, Dr. Yusuf dah punya penyesal. Pak, ini pesen ini harus dirawat inat. Ini puji Tuhan. Dikatakan di situ, pakai BPJS. Nah, seterusnya Bapak Ibu, ketika sudah dirawat inat, bahkan langsung kami disuruh, bahkan di luar persalinan. Nah, itu masih belum dapat kamar di situ. kami telur dari ini, langsung di bawah di lantai, lantai empat, untuk tepat untuk persalinan. Nah, puji Tuhan di situ, sampai malam, bahkan jam 11, jam 11 di situ. Bahkan, kami masuk, pagi, waktu malam, bahkan, mahu-mahku saya ketang, mahu-mahku market, bagaimana? kami tunggu itu, pembukaan pertama terus, sepanjang malam itu. Baru besok pagi, diperiksa lagi, kata mahu-mahku, di situ, sudah sakit-sakit, sakit ini, ke belakang saya, saya tidak buat lagi. Diperiksa di situ lagi, sudah pembukaan kebun. Terus, tidak lama kemudian, sudah mulai jam 8, pagi ini, bahkan, habis dia, saya makan juga, saya pergi, bapak beli di luar sarapan, eh, puji Tuhan, yang mengatakan, ini mulus. Dan bahkan, saya tidak buat lagi. Saya panggil itu, sesuatu, saya mengastau, istri saya, lagi sakit-sakit, seperti ini. Mereka perisak, mereka masuk ke situ, eh, tidak lama. Bahkan, untuk, dia lahir, sudah waktunya. Nah, seterusnya, ketika kami, apa, banyak, beberapa menit itu, dikatakan, sudah, sudah sakit-sakit, nah, sudah lahir, nah. Terus, yang saya rasakan di situ adalah, sebab, nah, kalau kita lihat, anak lahir normal. Nah, lahir normal, tetapi, Dr. Fonis mengatakan, ada cairan di parunya. Karena, Mama Marvel, sebelum dia, melahiran, itu, karena dia, dia, nah, di situ di Fonis, bahkan, karena diperiksa, diperiksa, bahkan di Romsen, di Romsen, masuk ke ruang, bahkan saya antar, benar, di sebelah kiri, dan di sebelah kirinya, bahkan, ada bentuk, nolak baku, dan muakabung, dan itu, cairan itu. mungkin tadi, kata dokter itu, infeksinya, udah tinggi, 2000 lebih, tapi saya tidak tahu, bagaimana, yang bu dokter, hal yang begini. Dia, terpaksa, dikatakan, dirawat ini anak, masuk di Givin. Terus, saya mengatakan, Puan, kasihan benar kamu. Sebab, baru aja kamu lahir, beberapa jam, udah dikasih, jarum, bahkan di infus, bahkan dimasukin selang, nah, itu katanya, OTG, dikasih masuk selang, di sini, lewat itu, menjadi susu, bahkan dikasih oksigen, di hidup, bahkan itu, mungkin, kita aja, kalau di infus, mungkin sakit. Dan ini anak, baru umur, belum sampai satu hari. Nah, di situ saya mengatakan, mana yang terbaik, kalau itu dokter lebih tawah, karena, kalian spesialis di situ. Nah, dokter spesialis anak itu, dia bilang, tidak apa-apa, kami tangani dengan baik. Terus, disuruh meraftar ke bawah, saya mengatakan, saya sampai dikasih, di loket 4, untuk pendaftaran BPJS. Katanya, Pak, nanti BPJS-nya ini, tidak bisa dipakai BPJS-nya, tapi harus ada BPJS-nya sendiri. Saya akan mengatakan, berapa hari di rawat ini, ada, di rumah saya. Terus, saya mengatakan, terus, ini tadi dari, dari perawatnya, mengatakan, bisa pakai BPJS-nya, tapi, kok beda-beda, kalian mengatakan, dikasih di sini juga, mengatakan, bahkan BPJS itu, harus ada BPJS-nya. Terus, karena saya mulai naik darah saya, benar, karena, sudah dua kali, malam, waktu saya mendaftar, mama Marvel untuk masuk, itu juga ngomongannya, dibilang, kalau nanti, dokter suruh pulang, berarti kalian bayar umum. Nah, terus saya mengatakan, saya tanya, untuk perseratan, untuk mengurus BPJS ini anak, kasih tahu saya. Dia kasih tahu, fotokopi BPJS mamanya, bahkan untuk, kartu kakak, dan fotokopi ibu, dan email ibunya. Ibu Cintuhan, saya tidak keluar dari rumah sakit. Hanya saya urus, di dalam rumah sakit. Saya mengatakan kepada sustenya, sustenya itu baik. Sustenya, minta saya, untukkan keluarga, mungkin ada, sisa di situ. Dan, kebetulan, dapat fotokopi mereka di situ. Hanya di dalam rumah sakit. Saya tidak keluar rumah sakit. Saya urus semua di situ. Sudah di semua, sudah, saya pergi antar di, di loket power. Karena saya pungsi, mengulangi begini, mulai pari, lantai satu, dua, tiga, bakat, dan uang. Ketika saya kasih, tanya, oke, terima kasih, nanti kami daftar. Oke, saya katakan, oke, dia yang senang hati. Tuhan Yesus memberkat, saya tidak tahu, kalau dia musim, kalau apa. Terus, ketika, udah mau marvel, udah mulai sehat, dia udah mulai sehat, dia tak akan pulang. Bapak, kemarin bila itu, jam berapa ada jam besun? Gue bilang, udah lewat, karena jam besunnya, jam lima sampai jam enam, nggak adalah, sudah ini. Nah, siangnya, sungguh. Terus, dia bilang, dia tidak boleh di mulai. Di situ, saya mengatakan, selesama aja kita ini, belum lahir yang ini ada. Itu perasaan saya. Sebab, di tinggal di rumah sakit. Ya, saya katakan, berdiri berat hati, sebenarnya tidak mau pulang. Kami mau menjaga dia, mau menjaga dia. Nah, ketika saya disuruh anak, di romkerina, di lantai kita, karena khusus anak, banyak sekali anak-anak di sini, bahkan disuruh tata-tata. Satu, selama perawatan anak di sini, tidak boleh, foto, atau didokumentasikan, dan bahkan hanya yang mengunjunginya, adalah hanya orang tuanya sendiri. Oleh perjanjian itu. Terus, saya baca-baca terus. Bahkan, kedua kali yang dipanggil lagi, Pak, berumbu, ini, tanda-tangani surat pernyataan ini, bahwa anda setuju, anak-anak dirawat di sini. Gue bilang tadi, di lantai yang empat, saya sudah, bikin itu, dan ke surat saya tangan. Nah, dikirai setiap surat itu, dikirai hanya saya ke tanda-tangani terus. Kira-kira saya tidak mau baca. Nah, gue bilang ini, saya sudah bikin tadi, baru sudah saya tanda-tangani. Bu. Oh, dia lihat. Oh, iya, dia ada di sini. Nah, terus anak dikasih tinggal. Terus, Mama Marfel, gue bilang sebelum kita pulang, belantai ke bawah, belantai tiga, karena Mama Marfel, belantai ke depan. Bahkan, belan, kita pergi lihat, anak, dan kita berdoa, dan kita akan pulang. Terus, hanya satu kekuatan saya, benar. Di situ, saya akan alami semuanya, hanya saya berdoa terus. Benar. Hanya saya berdoa. Sebab, saya akan mengatakan, saya akan saya tidak berdoa, oh, pada waktu itu. Kenapa saya tidak berdoa? Kenapa? Sudah diberi pemerintah, dari PCS, benar gak? Tapi, satu kerinduan saya adalah, anak ini, bagaimana bisa dia suruh? Nah, setiap hari, bahkan, ketika kami pulang, kami kekasih, ya, tidak ada bahaya, hanya, saya bawa surat ini, ketanya, mau pulang, ngelengir. Mau pulang. Terus, ya, udah kata, kita lihat, pulang, hanya kami dua, karena anak tiga orang. Ya, sampai kami pulang, dan lewat ke rumah, bangma hijau, bahkan, tidak lama, kami langsung pulang ke rumah, karena, banyak, cucian, bahkan, banyak, banyak. Nah, di situ, anak, dari situ, tanggal, dia masuk di situ adalah, sampai pusatnya, kubus, di dalam rumah sakit, lepas itu, pusatnya, kata dokter, kemarin, suskernya, tanggal 20, pusatnya lepas. Berarti, kami jemput dia, pas kami selesai, berdoa di rumah, juga ada telepon dari, dari rumah sakit. Bu, silahkan jemput, saya akan merahakan dia, dengan terima kasih. Bahkan, selama beberapa hari, dia di lima hari, di rumah sakit, dan bahkan, saya jemput terus, bahkan, setiap hari, saya, pergi ke rumah sakit itu, saya tetap melihat, bahkan, di luar dipasang oksigen, bahkan, kalau kita lihat ini, ketika selam itu masuk, di dalam ini, masih sakit. Yang pertama, saya nangis, pertama dikasih masuk, selam, bahkan keluar air matanya, banyak sekali, saya katakan itu, berarti sakit itu. Saya katakan kepada perawai, itu kenapa air matanya, keluar itu, oh dia nangis, berarti sakit. nah, mungkin kalau yang, yang, yang sudah diidoskopi di sini, pasti merasakan, akan hal itu benar gak? Ya, seperti Bapak Maggi, berani surat, ya, sampai kita muta-muntalah, tetapi anak ini, nah, itu dia kuat, ya, saya muti Tuhan, saya akan berkesaksian ini. Benar, hanya satu model saya, adalah saya mengatakan, hanya saya betul. Benar, dalam mengurus segala sesuatu, tidak pernah Tuhan, bahkan mempersulih, bahkan sedang, Tuhan memperlacang. Mulai dari kelahiran, bahkan, ya, saya akan mengatakan, Mbak Marfet, ini, biarpun anak ini, dikatakan sakit, ya, kita terus pasrah, kita terus serahkan kepada Tuhan. Saya tahu dia kepikiran, bukan jangan kepikiran, nanti lu kepikiran, sakitan, bahkan, tambah parah, tidak ada yang usul lagi. Susah. Ya, puji Tuhan, kemahiran kami, cukup tanah. Udah ada di rumah, bahkan, dia sekarang sehat, bahkan juga, beberapa hari di rumah, puji Tuhan, berposisi saat ini, tidak kami senangis, bahkan, dia tertutupi, minum susu, bahkan itu, lah, sesuatu kumpulah, dia keluarga, saya akan merasakan, bahkan, di dalam keluarga kami ini. Dan, walaupun, secara pribadi, yang saya katakan ini, udah lupa, pendawang, ya, atau orang cowok muak, tapi, satu yang saya katakan, saya tidak pernah takut, aneh keempat ini, mereka mempunyai Tuhan sendiri, dan Tuhan, yang akan memberkati, setiap langkah kehidupan mereka. Saya yakin dan percaya, Tuhan telah melahirkan mereka, di dunia ini, dan Tuhan juga, yang menyelesaikan, bahkan, masa depan, yang telah Tuhan sediakan, bagi setiap mereka. Terima kasih, Bapak Ibu, bahkan, bahkan, di dalam room, saya tidak akan, balas, satu persatu. Saya sudah lihat, di perubahan, sekali jemaah, yang menguatkan, terima kasih, hari ini, saya mengucapkan, terima kasih, Tuhan Yesus membalas, baik dalam setiap pekerjaan, memang itu sebagai orang percaya, saling menupu, dan mendoakan, di dalam hal-hal, seperti ini. Nah, biarlah kesahsian secara pribadi ini, dan, menguatkan kita. Saya akan mengatakan, tetaplah berdoa, sebab hanya itu doa, yang bisa, membawa, apa setiap cerita hatimu, apa yang menjadi, pertemulangan kepada Tuhan, jangan pernah Anda putus, berdoa, kepada Tuhan. Karena hanya doa, satu-satunya, kekuatan. bagi setiap kita. Biarlah kesahsian ini, menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam. 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 Terima kasih.